KUCUR KURSI CURBANG KUCUR KURSI CURBANG Jantung dipasangin tiga ring Cerimin tenti pensiun main tenis Benar gak? Jantung lo sempat bermasalah dan dipasang tiga ring Setelah lo mengalami konflik berat dengan keluarga Aliza Putri Ya rentetan ya semuanya dan terakhir kenanya di lapangan tenis Oke, gimana ceritanya? Ya ceritanya ya seperti orang kena serangan jantung Lagi main tenis, saya kan tenis mania Lagi main tiba-tiba kelewengan terus keringat dingin Sampai pusing tapi gak sampai black out yang masih sadar Akhirnya minta bantuan buat dilarikan ke rumah sakit Makanya biasanya kalau orang kena serangan jantung itu Biasanya dia menyimpan perasaan Perasaan kemarahan di jantung, di dadanya Nah berarti ada kemarahan apa sih yang dipindam selama ini Sampai puncaknya bisa terserang Karena itu kejadiannya dua hari setelah kamu diusir dari rumah Aliza Tuh ada kemarahan apa dan dampaknya luar biasa loh masang ring Sempat berantem sih kak malamnya sebelum ketiru Ya namanya juga kan harga diri itu kadangkan segala-galanya Kenapa cerita? Ngomong sama Aliza, ngomong sama Aliza ada disini Ya kalau kita ditolak tuh gimana ya rasanya? Enggak belum ditolak, belum ditolak Tapi kan dari intonasi dan gestur kan bisa dibaca Orang tuh senang dengan kita dan tidak Kenapa kayak gitu sih kenapa pesimis selalu pesimis Gak pernah optimis gitu Maksudnya gak ada kayak mempertahankan aku Jadi kayak aku yang gila-gila ke abang gitu Ya gitu Saya mungkin ciri orang, saya tipe orang yang senangnya dicintai Jujur, saya harus berkata jujur Kan ada orang yang lebih suka mencintai atau dicintai Kalau saya jujur aja Aku kalau cinta aku udah gak kepikiran harga diri lagi bang Maksudnya udah yaudah aku perjuangin apa yang aku suka, apa yang aku cinta Atau gak mengungkapkan perasaan kali Jadi ada perasaan ditahan Enggak ditahan kak Maksudnya dia bilang tapi ke papa tuh kenapa takut banget gitu Kenapa takut? Emang bapak aku mau makan orang, enggak kan? Ya bapakmu kan keras Tetap-tetap Gegeh, enggak mau Enggak mau menolak dan menolak Menolak terus Kenapa bisa keras kayak gitu papaku Tapi Aliza Jawa tuh harus berjuang loh untuk cintanya Dan sekedar informasi Mbak Poppy Aliza nih sampe Berela meninggalkan rumah, keluar dari rumah Oh iya Allah Dan ini anak gadis loh Ini anak gadis ya Tapi Jeremynya yang ketakutan sama keluarganya Ketakutan Gimana Je? Ya namanya juga usaha yang semua by process Lo yakin lo tetap mau backstreet? Gue tau lo masih berhubungan berdua Cuman lo gak mau diketahui keluarganya aja Akhirnya lo backstreet Ya mungkin itu dalam kondisi sekarang ini satu-satunya jalan seperti itu Lo kan bukan anak muda lagi Je Masa gak pengen married sih, gak pengen nikah gitu Ya pengen dia sih pengen Mbak Poppy Pasti minta restu dorang tuh apalagi anak gadis loh Bener gak sih? Loh Namanya juga papa punya anak cewek tuh pasti keras Kalau dia gak keras justru itu yang belum tentu benar gitu loh Berarti papanya keras Ya itu wajar Kemarin kenapa gak jadi Mungkin ingin melihat Kak aku mau tanya Bentar bentar ini ada papanya Papanya siapa nih? Nah lo Alisa Putri Alisa ini-ini emponnya Alisa dan bapanya lagi nelfon Halo om Halo 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 om Iya 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 gimana dari mana ini ya? Ini saya Nikita Mirzani dari pagi-pagi pasti happy Ini ada Kak Alisa disini sama Kak Teti Jeremy juga Iya 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 gimana-gimana Mbak Nikita yang mana ya? Niki gak terkenal sih? Niki gak terkenal sih yang gak terkenal Niki kurang terkenal Terkenal kurang terkenal Kurang terkenal Kamu gak terkenal Sedih sedih Niki sedih Om gak kenal sama Nikita Mirzani? Nikita kenal saya Iya 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 gimana? Oke bapak ini ada Jeremy Teti sama Alisa Putri anak bapak ya pak? Iya iya siapa itu Jeremy Teti tuh? Oh bapak gak kenal Jeremy Teti pak? Gak kalau orang gak terkenal dia Rasanya bapak udah lupa ya Karena udah dulu ya dulu aja itu saya pernah dengar itu Pernah ketemu bapak pernah ketemu bukan pernah dengar pernah ketemu Masih hidup dia masih hidup ya Bapak masih hidup lah Bapak jangan jalan om Mau jadi host DJ ya bapak Bapak gak boleh gitu Oke kelihatannya om kesel banget sama Jeremy tadi kenapa om ya? Enggak 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 ini kebetulan saya lagi di jalan ini macet Jadi saya agak surprise gitu Iya iya gimana? Oke pak ini ada Jeremy Teti mau ngomong pak Baik 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 ya Assalamualaikum pak Iya iya selamat siang siang Dengan siapa ini? Dengan saya Jeremy pak Jeremy 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 Teti yang mantan penyiar RRIC ya? RRIC? Bukan bapak Yang maco pak yang maco Bapak bapak pura-pura gak tau ya pak ya Atau bapak kesel banget sama Jeremy Teti pak Bukan-bukan Itu udah sekali kerumah gak kerumah-rumah lagi tuh gimana itu Ternyata padahal di ngomong Jeremy Teti Ibu-Ibu-Ibu gini Oke Jeremy ngomong C Iya bapak Saya kan kerumah baik-baik kan Pengen lebih dekat dengan keluarga bapak Baik 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 Iya Izinkan gak saya pak Oh tidak tidak saya tidak setuju Saya udah katakan sekali tidak setuju Saya tidak setuju Bapak kenapa gak setuju sama Jeremy Teti Kenapa pak? Iya saya kan udah katakan tidak setuju Tidak jelas Tidak jelas Dia seorang laki-laki yang Dia playboy itu Ya anak saya tidak boleh dapet playboy itu Playboy pak Playboy Bapak informasi dari siapa? Bapak informasi dari siapa pak? Iya Adeknya Alisa itu Adeknya Alisa bilang bapak Playboy Gila layboy banget Masih playboy Tidak itu Emang iya waktu ke erota Apa karena umur Jeremy yang udah terlalu tua pak? Maafi-api Tua-tua keladi dia itu Tua-tua keladi pak Jadi bapak tidak akan tetap Tidak akan merestui Alisa dengan Jeremy? Tidak Kalau dia tidak playboy lagi Masih merestui gak? Bapak sama sekali tidak akan merestui pak Tidak 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 Apa karena dia kurang kaya bapak? Iya Kalau Alisa mau kawin lari dengan Jeremy pak? Tidak tetap saya kejar Kemana kalau Bang Semutun saya kejar ya Dikejar loh Lagi juga gak baik sih Kalau sampai Kalau sampai kawin lari gak baik Pesan bapak sama Jeremy ya bapak? Pesannya ya cobalah apa Jangan ganggu lagi anak saya ya Gak ganggu papa Iya Ngapain dia kemaren saya denger dari Rino Ikut-ikut ke Bangkok gitu Siapa ke Bangkok? Jatuh gak jadi ke Bangkok Maaf ini Ini ada mamanya Oke 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 Berhubungan sama Jeremy Ya dimatiin Bapak Oke duduk-duduk ibu duduk Ibu duduk Bapak kenapa gak setuju sama Jeremy Gak mau Kenapa ibu gak mau sama Jeremy kenapa? Karena Jeremy udah tua Udah tua? Sudah Tapi biar Biar penonton di rumah tau Ini mamanya Alisa Putri Oke Tata Salaman dulu biar Tante kenapa sih segitunya gak suka sama Jeremy Iya Enggak Dia kan laki-laki banget ganteng Jauh bedanya Oh bedanya Oke Apalagi ada penyakit ini Gak boleh gitu mama Mama gak boleh gitu Oke Sekarang gini aja tante Tante Sampai kapanpun tidak akan menurut Jeremy sama Alisa Enggak Karena umurnya Iya umur Oke beda berapa sih Alisa sama Jeremy umurnya? Aku udah 26 26 Kalo Jeremy 76 50 50 Setengahnya ya Setengahnya lah Saya juga pacaran sama laki yang umur 45 tahun sekarang Uma Tuh artinya gak masalah Gak masalah Tapi ini kan Apa namanya Suka main cewek Tante Daripada main cowok Oke Oke Jeremy ngomong Jeremy ngomong Itu teman-teman namanya juga kerja di dunia entertainment tuh gak bisa Kan banyak teman cewek banyak teman cowok juga Gak bisa Gak bisa Ini berarti kesalahannya pada Jeremy Kenapa banyak banget cewek Salah persepsi Udah lain kali di kamar aja main boneka Oke Jeremy tadi lo mau ngomong sesuatu gak sama ibunya Gak mama kayaknya santai-santai aja mas slow-slow aja mas Sekarang kenapa jadi begini sih Gak bisa Terpengaruh nih sama si papa nih Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ngomong sesuatu dong Jeremy ayo Mama Jujur saja saya sebenarnya sudah dari 3 tahun yang lalu tuh sudah pingin Melamar putri mama Oh Alisa udah punya Ada Oh gak ada Gak ada Aduh broken heart Gak ada Gak ada bang Gak ada bener ya Alisa harus jujur kamu jangan-jangan udah punya pacar Bener Tapi kata mama kok ada calonnya Gak mana nih Masa mama bohong gak mungkin seorang mama bohong Mama piknik deh mendingan deh mah Oke mama tapi punya calon dari mama apa gimana? Ada dari saya Dari tante Gimana Jeremy ngomong lagi lanjut dong Gak ada bang bener Gak ada bang Gak ada yang bener Abang percayanya sama siapa? Sama aku sama mama Abang ngejalaninnya sama aku apa sama mama? Iya memang selama ini kita berdua sudah jalan bersama udah 3 tahun Gue capek gue pingin tuh sesuatu yang udah serius Udah saatnya Gak tahu saya baru tahu mama Gak bisa deh Tapi saya lihat ya Tante tahu udah putus Kenapa? Alisa Putri ini sangat-sangat-sangat sayang sama Jeremy Cuma justru Jeremy yang gak berani gak memperjuangkan Laki-laki itu harusnya lebih memperjuangkan wanitanya Bukan wanita yang memperjuangkan laki-laki Saya yakin sih kalau diperjuangkan dengan benar gitu alasannya benar pasti mau juga Karena Jeremy Teti ini adalah laki-laki yang hopeless Bukan hopeless Sofi tadi ngelihat dari intonasi bapak kalimat bapaknya apa yang bapak kita tahu? Ya kelihat itu dari intonasinya adalah marah ya yang terakhir Marah Tidak lagi boleh bertemu dengan anak saya Kalau sampai anak saya nanti menikah sampai kawin lari saya akan kejar Kejar? Tapi memang kalau saya juga berpikir jangan juga sampai kawin lari Nah tapi sekarang Jeremy ini kelihatan lebih ke takut apa-apa dia? Ia memendam perasaan kayak gak enak gitu loh Kayak merasa harga dirinya artinya gak mau memperjuangkan Nah gimana Tante? Melamar Kalau sampai Jeremy Teti tetap Aliza putri nikah nekat Melamar Oh Aliza saya bawa pergi Gak bisa Jadi serba salah di posisinya Jeremy Teti ini salah serba Iya Serba salah Oh serba Udah ganti ya? Tante maunya apa? Pisah Pisah? Tapi Tante kebahagiaan anak itu lebih penting Gimana Aliza? Tentul ma Tadi sudah sama-sama sekian lama Tadi sama jajah tuh udah gede Masa dibisahkan gitu saja Yang menentukan orang tua Ya siapa bilang Gak bisa Ya memang orang tua akan memberikan restu sebaiknya sih seperti itu ya Sekarang kita kalau ngeliat dari dua tipikal kepribadiannya mereka berdua Ini yang perempuan strong woman ya kan? Yang laki ini sensitif gitu loh perasaannya Yang perempuan latihannya taekwondo silat ya? Ini apa? Yang perempuan ini pariwisata, duta pariwisata Jadi kepribadiannya berbeda Tapi tadi kan Laki-laki yang seperti ini memang butuh tipikal perempuan yang strong woman gitu loh Nah ini bisa sebenarnya bisa saling isi Gimana Jeremy? Ya Ayo tegas dong Gue kasih lo kesempatan nih Eh laki-laki tuh ngomong yang maco Oh ya Allah Tuhan Mama Setuju gak setuju anak mama saya lamar Sekarang ini juga Biar disaksikan jutaan orang ini secara langsung Jangan buat saya malu untuk kedua kali Jangan buat saya malu untuk kedua kali Gak bisa Mba yang bener Gak Mama yang bener Gak Mama yg bisa gak Mama jangan gitu Mama Mama kasihan dia ma Mama sayang kan sama Jaca mama Ya tapi gak bisa deh Jaca cinta banget sama Bang Jemah Saya juga sudah mencinta Alisa Kita sama papa udah dilarang. Tolong dong, Mak. Enggak, enggak bisa caca. Enggak bisa begitu. Menurut aku ya. Alisa maunya apa? Tapi Alisa gimana? Aku mau kawin, Mak. Aku mau kawin. Enggak, enggak bisa. Sudah ada orang tua enggak bisa. Bisa? Enggak bisa. Yang penting kita bahagia, Bang. Enggak. Aku siap. Saya siap, saya juga siap. Aku siap. Abang gimana? Ini Jermin melamar lagi loh di sini loh, di depan TV loh. Mam, please. Ini untuk kedua kalinya, Mak. Enggak, enggak bisa. Please, Mam. Enggak, enggak bisa. Mak. Mohon maaf, Mak. Enggak, saya enggak tetap gak setuju. Enggak setuju. Mak, terima, Mak. Abang jangan, Abang. Abang jangan, Abang. Abang, abang, abang. Saya enggak setuju. Aku harus buat apa lagi, aku bingung. Semua segala macam cara sudah saya lakukan. Enggak, ibu dia juga lagi dalam kondisi, Sak. Udah, udah. Saya tetap enggak setuju. Enggak. Caca mau. Caca cinta. Tuh kan, sedih lagi kan. Enggak bisa. 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 Enggak Warna balap. Enggak sahip kan. Enggak.